Intro Jangan mau terprovokasi, nanti akan dieksekusi Katanya bersama rakyat, nyatanya menjadi penjilat Sudah puaskah menjadi buddha korporat? Dengan gagahnya memakan uang rakyat Sekarang bayi 98 telah lahir menjadi mahasiswa Mahasiswa yang tak peduli rasa takut Mereka akan terus menjadi pelupur penggerak Bila negara sampai menjadi tengkorak Tidaklah reformasi terjadi ketika mahasiswa turun Menyuarakan aspirasi rakyat Tepat pada tanggal 24 September 2019 Gedung DPR RI menjadi saksi kembali Saksi bisu ketika 21 tahun yang lalu pergerakan 98 Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia turun ke jalan Mengangkat mosi tidak percaya kepada DPR RI Untuk menolak revisi RU KUHP RU KPK RU Ketenaga Kerjaan RU Ketanahan Serta sikap represivitas dari pemerintah Agar tidak disahkannya RU ini menjadi tetap Apakah RU ini akan tetap disahkan Ketika mahasiswa telah bangkit Dan menyuarakan yang turun ke jalan Berikut liputannya untuk Anda Mahasiswa bersatu tak bisa terkalahkan Slogan terkenal ini membuat seluruh mahasiswa Indonesia Berbondong-bondong datang ke gedung DPR RI Untuk mengapresiasikan suara rakyat Dan membuktikan bahwa mahasiswa kuat Dan tak gentar dalam hal apapun Terkhusus dalam dilaksanakannya Demonstrasi pada Selasa 24 September 2019 Tentu pada intinya Dari UNPAD itu sendiri Menolak revisi UKPK Karena dianggap melemahkan KPK itu sendiri Dan kita tahu bersama Bahwa korupsi itu adalah Musuh bersama yang harus dihancurkan Dan kita tidak melihat Bahwa DPR itu punya keinginan yang kuat Untuk memperlantas korupsi Poin yang kedua Dari UNPAD itu menolak RKUHP Kenapa dari UNPAD itu menolak Karena kita merasa Bahkan mungkin hampir semua mahasiswa Merasakan bahwa RKUHP itu Mencampuri urusan Pribadi-pribadi Rakyat Indonesia Bahkan sampai urusan ranjang pun Diatur oleh negara Kan apakah negara tidak punya Apa namanya kerjaan yang lebih Dari sekedar mengurusi urusan ranjang Masyarakat Indonesia Itu sih kedua poin utama Pada intinya yang kita tuntut Dan kita pengen DPR Sebagai representasi Daripada masyarakat Indonesia Daripada rakyat Indonesia Mampu memberikan yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Mampu memberikan Apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia Mahasiswa tidak diperbolehkan masuk Sehingga memaksa Dengan menerobos pagar gedung DPR RI Dan terjadilah baku hantam Tak terhindarkan Antara mahasiswa Dengan aparat kepolisian Setelah adanya kejadian itu Kepolisian pun memberi peringatan Dengan menembakkan gas air mata Juga menyemprotkan air Dengan meriam air Ke arah mahasiswa Represivitas dari polisi pun terlihat Selama aksi ini berlangsung Tak sedikit mahasiswa yang ternah dampaknya Seperti gangguan penapasan Dikarenakan gas air mata Sama yang adanya pertumpahan darah Yang diterima oleh sebagian mahasiswa Sebagai masa aksi Dengan adanya aksi ini Semoga pemerintah sadar Peduli Serta mendengarkan Apa yang menjadi aspirasi mahasiswa Serta masyarakat seluruh Indonesia Saya Ladi Nantri Arfiani Serta kru yang bertugas Sampai tundur diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati